Intro Assalamualaikum and what's up guys Aku harap kalian semua sehat dan jangan lupa buat bahagia Kali ini aku mau review sedikit dari map terbaru dengan nama Nusa Yang mana luasnya ini 1x1km aja guys Dan ini itu sedikit review Dan tidak mewakili final versionnya karena masih beta test guys Disini aku putuskan waktu record turun di Love Island aja Karena penasaran namanya itu unik Cuma itu sih alasannya And surprisingly waktu turun bentuknya bener-bener love guys Wah indah sekali Ada bench ya Disini ada juga biang lala Balon udara Dan balon-balon gitu guys Ada air mancurnya juga Ini sih keren banget ya Viewnya jadi cantik dan kayaknya bisa buat healing nih Nah disini aku mau ke biang lala Tapi always ada tanda kayak wifi not connect gitu Aduh pinknya ini tinggi guys And waktu dideketin ternyata kayak gini Ada beberapa spot tempat Kalau aku sih jalan ke arah sana ya Ada tanda seperti ini guys Jadi aku simpulin aja Kalau ini tuh emang belum bisa diakses guys Cuma bisa dilihat aja Tapi belum bisa untuk dieksplore lebih jauh lagi Hmm padahal pengen nyebrang ya Lewat jembatannya But it's oke lah dimaklumin aja Wajar banget kalau ada beberapa spot yang belum di fix maybe Aku mau pindah ke tempat lain Dan disini tuh harus renang ya Karena jembatannya tadi gak bisa dilewatin kan Aku gak ambil banyak waktu untuk eksplore di Love Island Dan kita bergegas aja untuk pindah ke Pink Beach Nah ini aku udah sampai di Pink Beach Wih surprisingly banget ini ya Bolanya bisa gerak Kalau dirasa-rasa sih Mapnya ini temanya daerah tropis gitu Yang cacet banget buat healing Apalagi udah capek dengan rutinitas kerjaan gitu ya guys So I guess this map bakal jadi saingannya lift sih nanti Untuk item yang bisa dilute sih Seperti yang kalian lihat tadi ya Cukup banyak weapon dalam satu rumah Jadi jangan khawatir gak kebagian guys Kalau kalian main squad Berbagilah dengan temen squad kalian ya Jangan diambil semua Disini ada suara step dan suara tembakan Aku sih penasaran itu bot atau orang Oh ada si dia nih Selagi main ya Di Pink Beach Rumah di map Nusa itu bentuknya rata-rata seperti ini guys Beda ya dengan di map lain Setelah ini kita bakal lanjut Untuk naik ke atas itu Dan ini dia medan area perbukitannya Mungkin kalau di kota lain Bakal ada lebih banyak obstacle ya Dan tentunya pohon-pohon yang ada di daerah tropis Kayak kelapa atau pisang gitu By the way kayaknya hanya aku aja guys Yang orang ya disini Lainnya bot semua Wah kalau dari dekat itu amazing ya Karena boldenya ini besar And finally disini aku udah sampai Design center guys Aku coba cek-cek bangunannya Seperti apa ya Bagian dalamnya ini Karena sepertinya ya Tempat ini tuh akan jadi Salah satu destinasi utama Para player barbar sih Apalagi tempatnya itu di high ground kan Gimana guys menurut kalian Comment di bawah Tadi suara tembakannya kayak ngegas gitu ya guys Aku penasaran ini Masa iya sih bot? Oke ternyata udah ada supply yang turun guys Botnya lagi asik perang ternyata Ini buildingnya sih keren ya Kalau dilihat dari sini Ternyata dari sisi samping Kita bisa naik seperti ini guys Dan masuk di bagian atasnya Lewat jendela ini Aku cek bentar bagian depannya Oh oke Ternyata ada pintunya juga Nah ini aku udah masuk di ruangan auditorium Atau ruangan untuk berkumpul gitu ya guys Kayak seminar Kalau nuansanya gini sih Jadi ingat yang di school gak sih? Comment di bawah guys Musuhnya tinggal 6 aja guys Dan dari tadi aku denger suara tembak-tembakan terus ya Kayak tembakan bot sih Tapi Kali ini sih aku jarang peduliin ya Suara tembakan itu Karena aku lebih fokus penasaran dengan map ini I think enough bagian dalemnya Dan kita keluar dulu Aku penasaran dengan tempat yang ada di atas itu Amazing gak sih guys Dari atas ini kelihatan semuanya dengan jelas ya Tapi ya gitu Kita harus tetap hati-hati Karena musuh juga bisa notice kita Ngeladenin bot dulu ya Aku boosting-boosting dulu Sambil mau nentuin Setelah ini bakal kemana Karena zona udah mau nutup ya Nah surprisingly Disini ada motor ATV guys Aku juga baru nyadar loh Waktu eksplor Wah cocok banget nih mapnya Ada nuansa tropis Plus ada ATV-nya juga Ini sih bener-bener suasana lagi healing gitu ya Dikasih nuansa alam Dan kita jalan-jalannya pake ATV Wah coba lihat guys Aku nemuin apa lagi nih Ternyata ada peti rahasia juga ya Yang seperti ini Sekilas kalau gak jeli Atau gak tau letak-letak tempatnya sih Bakal kelewat gitu aja ya Menurutku Karena ini menyala Pastinya ternotis Botnya habis bunuh Bot guys Dan kita bunuh dulu ya Botnya itu Gatol sih kalau lihat bot Nah yuk kita eksplor lagi Walau gak bisa menyeluruh dan detail Setidaknya bisa ngasih gambaran umum Buat kalian semua Gak tau kenapa ini vibes-nya cocok banget ya guys Kalau naik ATV dengan pemandangan yang kayak gini Dan ATV-nya ini tuh stabil Jadi bolehlah kita jadiin pengganti bagi ya Oke di map Nusa ini ternyata juga ada mobil monster guys By the way ini masih beta version ya Jadi gak mewakili kualitas final versionnya So bisa jadi waktu mapnya udah di fix jadi map global Bakal ada beberapa spot atau beberapa tempat yang beda dengan beta version guys Huh cepet banget ya guys Ini cuma sisa 2 orang Aku dan bot Tapi gak tau sih botnya ada dimana Aku gak peduli dan gak pengen nyari botnya guys Karena belum mau selesai ya reviewnya Seperti yang kalian lihat Disini aku nemuin peti rahasia lagi Hmm botnya udah manggil-manggil guys Mancing banget ya Pengen dibunuh Chicken dinner deh akhirnya ya Tapi masih ada waktu 1 menit guys Kita explore lagi Aku belum puas Oh iya guys Aduh hampir lupa Aku bakal tunjukin tempat persembunyian Yang aku temui disini Nah ini dia Kalau kalian lihat Ini bentuknya gentong Tapi muat sih Coba kita cek ya Hehehe Cocok banget nih tempatnya ya Kalau buat AFK Atau lagi ada keperluan yang mendadak gitu Oke guys Thank you banget Udah join explore Di map Nusa ini Sampai sini aja video dari aku Semoga kalian suka And see you again on my next video Bye Bye